Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa aswajihi wa zurriyatihi Wa ahli baidihi Wa mentabi awam isanla yawmil qiyamah Yai Syaid Akhil Yang kita cintai, kita hormati Yang kita sangat hormati Jajaran pengurus fatayat Nahlatil ulama khususnya Ibu Ketua Yang Alhamdulillah juga terpilih menjadi anggota DPR RI Ibu Muhaimin yang saya hormati Ibu Profesor Belum Yang saya hormati Duta besar Jajaran tamu undangan Hadirin wal hadirat yang berbahagia Ini forum halal bi-halal Yang biasa dilakukan setelah bulan Ramadan Atau bulan puasa Alhamdulillah Alhamdulillah Kita ini Masih Punya pelajaran Dari pelajaran yang paling tua Yang diberikan Allah kepada manusia Jadi bulan puasa ini adalah pelajaran lama Yang selalu diajarkan kepada manusia Makanya Allah menyatakan Dalam firmannya Kama ku tiba ala ladhi naming koblikum Seperti orang dulu aku wajibkan puasa Jadi yang puasa itu bukan cuman generasi kita Orang dulu juga disuruh puasa Nabi Adam puasa dikenal dengan nama Ayamulbet sama Ayamusut Hari terang Tanggal 13.14.15 Kerempulan 27.28.29 Kerempulan Nabi Idris diajari puasa Tapi tidak bernyawa makanannya Mutih Kalau orang sekarang Nabi Nuh Motong Kayu Sampai membuat kayu Dalam keadaan puasa Nabi Ibrahim Puasa Nabi Musa Naik ke gunung Tursina Puasa Nabi Dawud Sehari puasa Sehari tidak Nabi Isa Puasa Nabi Muhammad Dan umatnya juga disuruh puasa Makanya karena puasa ini Peribadatan kuno Kama ku tiba'ana ladhina Mingqoblikum Maka hampir seluruh manusia Mengenal puasa Dan puasa ini ternyata Tidak cuma orang Islam Yang menjalankan Jadi puasa ini ternyata Karena puasa ini peribadatan lama Maka Tidak cuma umat Islam yang puasa Agama kuno namanya Zuruwaster Punya Tuhan dua Ahriman sama Ahura Mazda Nabinya namanya Zaratustra Ajarannya Nihilisme Itu juga puasa Tuhan terang Ahriman Ini kalau kelahi sama Tuhan gelap Kalau Tuhan terang itu menang Maka terjadi Gerhana bulan Orang Zuruwaster puasa Tiga bulan Kalau Tuhan terang yang kalah Gerhana matahari Puasa Tiga bulan Nah orang Orang Zuruwaster ini punah Karena terus agamanya Berubah menjadi penyembah api Yang di dalam Al-Quran Dikenal dengan nama Majus Atau Majusi Menyembah api Orang Majusi juga punah Karena Raja Majusi yang terakhir Yang namanya Rustum Masuk Islam Karena diislamkan sama Sayyidina Ali Ngambil menantu Sayyidina Hussein Karena orang Majusi masuk Islam Maka tidak lagi menyembah api Tapi orang Majusi menaruh api Di bangunan tinggi Namanya Manaro Begitu masuk Islam Apinya dibuang Manaronya ditaruh di depan masjid Akhirnya Masjid Persia punya Manaro Dan seluruh kaum muslimin melihat Manaro Di depan masjid itu bagus Maka kaum muslimin berlomba-lomba Bikin Manaro Yang akhirnya sampai di Indonesia Bernama Menara Itu sumbangan dari orang Majusi Nah Orang Hindu juga diajarkan puasa Namanya Upawasa Upawasa itu tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh perempuan Untuk apa? Jalan menuju muksa Karena yang terbaik dari Hindu adalah mati tanpa material Hilang raga, hilang sukma namanya muksa Agar bisa muksa Ibadah terakhir setelah Upanishad Setelah kabumian adalah Upawasa Nggak makan, nggak minum, dan nggak menyentuh perempuan Nanti hilang secara material Makanya ketika Islam datang mengajarkan Syahrul Syiam Nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan Kok mirip seperti Upawasa Maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa Itu istilahnya Orang Yahudi, orang Buddha juga diajari puasa Kalau ingin mendapatkan penyempurnaan delapan jalan menuju Nirwana Harus puasa di bawah pohon bodi Dengan pakai kain selempang dalemannya tanpa jahitan Orang Yahudi, puasa Kalau peringatan Yom Kippur juga puasa Puasa Orang Nasrani, kalau Jumat Agung Sebelum Pascah juga diajarkan puasa Jadi puasa ini adalah milik semua agama Cuma caranya berbeda Beda Jadi makanya kalau kemudian halal-bihalal ini Mempertemukan seluruh umat beragama yang berbeda Pasti nyambung Karena urusannya dengan puasa Nah ini lulitas agama juga Lulitas agama juga Nyambung kalau dalam urusan puasa Karena semua agama mengenal puasa Ini puasa Makanya puasa itu saking terkenalnya Variasinya paling banyak Di Indonesia ada puasa Makan daun tok Namanya ngidang Ada puasa makan umbi-umbian Namanya ngerowot Ada puasa tanpa nyawa Namanya mute Ada puasa tidak kenyentuh matahari Namanya pati geni Ada puasa diem Namanya mbisu Ada puasa gandul di pohon Namanya ngampret Atau ngalong Ada puasa jalan Terus ngidan Itu puasa Jadi variasinya maling banyak Dan sejarah-sejarah besar Dilewati dengan puasa Sejarah tertulisnya Weda Sejarah tertulisnya Tripitaka Sejarah turunnya Al-Quran Itu sejarahnya orang puasa Sang Buddha Gautama Tukang Tirakat Walmiki Tukang Tirakat Rasulullah juga Tukang Tirakat Makanya Al-Quran turun Setelah Rasulullah naik turun Selama 15 tahun Berapa tahun Sayabdilqadir Al-Jilani Ma'rifatullah setelah 25 tahun Puasa di Padang Pasir Di Bimbing Syekh Mubarak Al-Madzumi Sunan Kali Jaga Menjadi wali Setelah puasa tiga tahun baca ya hayu ya koyum walaupun keliru ya kayuku yuka ya syaridin jadi wali setelah puasa tiga tahun baca Allahu Akbar walaupun keliru jadi sejarah besarnya ini orang kuasa Mbah Manap Lirboyo pengen mendirikan pondok pesantren Lirboyo puasa ngerowot 56 tahun makan uwi sampai akhirnya uwinya hilang karena dimakan gendruwo akhirnya sama Mbah Manap uwinya diganti gadung akhirnya gendruwo makan gadung begitu gendruwo makan gadung jam 12 malam gendruwo nya mabuk anak makan gendruwo makan itu pondok Lirboyo ambruk maka dikasih minum minyak jarak akhirnya gendruwo nya sadar terus punya tugas nyantri santri sebagai tukang ngisi jeding nyenggot namanya makanya Lirboyo itu dulu kalau malam suka ada kriat-kriut kriat-kriut itu gendruwo nyenggot nah sekarang gendruwo nya pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyo Mbah Hashim As'ari mendirikan NO puasa 3 tahun dari hulu sungai berantas sampai hilir baca surat kahvi terus setiap malam gak pernah tidur ngatamkan surat At-Tawbah 41 kali surat kahvi 41 kali dalam 2 rokaat sholat hajad makanya kalau NO jadi gede ya gak masalah wong tirakatnya besar maka penumpang NO itu macam-macam yang sholatnya rajin ya numpang yang setahun sekali ya numpang kadang bantar dadu ya numpang itu NO apa aja numpang makanya tapi karena kendaraan besar jalannya pelan gak bisa was-was-was gitu makanya NO sering disalib kendaraan kecil-kecil wes-wes gitu tapi penumpangnya kecil yang naik yang cingkrang kok gitu yang naik yang jenggoten kok yang gak jenggoten gak boleh naik tapi karena larinya cepet was-was-was sering nabrak dikit-dikit tabran buruk nabrak sapi buruk nabrak apa gitu lain-lain biasa ya ki gede pemanahan ketika pengen membangun alas mentau disuruh puasa 20 tahun sama sunan kali jaga akhirnya puasa di banglampir gunung gidul pantat bekas puasanya sampai batunya dekok punya anak danang sutawijoyo bubak alas mentau mendirikan mata mataram 1875 eh 1758 dipecah oleh Belanda jadi Jogja sama Solo jadi gianti akhirnya Jogja jadi mengkubuanan Pakualaman Solo Mangkunegaran kasu nanan ki ageng penggeng pengen punya anak jadi raja puasa 7 tahun lahir Jogo Tingkir gitu nah calon raja metaram gak mau jadi raja namanya Bagus Harun karena pengen melahirkan anak jadi raja tapi alim maka Bagus Harun keluar dari kerajaan puasa di daerah pagotan Ponorogo belakang pabrik gula tirakan di samping sumur sumur yang dipuasani naik airnya 7 meter pas 27 Ramadan oh aku untuk Laylatul Qodar karena sumur yang menghasilkan Laylatul Qodar maka sumurnya disebut sumur Sewu Wulan orang sekarang menyebutnya Sewu Wulan maka kampungnya dikenal dengan kampung Sewu Sewu Wulan Raden Bagus Harun punya anak guanasnya luar biasa perempuan Fatayat enggak ada yang berani nikahi dia saking kerasnya sampai dikenal dengan nama Nyageng Alap Alap enggak ada yang berani nikah dinikahi Raden Santri punya anak Mbak Maktum lahir punya anak Mbak Maklum Mbak Tamsirano ada Mbak Koliub ada Mbak Elias nikah punya anak Mbak Nafiqoh perempuan gelaknya luar biasa enggak ada yang berani nikah dinikah sama Qiyai Hashim As'ari nikah sama nyai lahir Qiyai Wahid Hashim nikah sama nyai solikhah binti Bisri Sansuri lahir anak Abdur Rahman seorang presiden Indonesia walaupun dua tahun ini tirakat semua mboknya itu dulu di Jogja ada orang enggak terlalu pinter namanya Sukira pengen punya anak jadi raja padahal bukan keturunan raja tetangganya cuma bilang paling kamu nanti jadi rajanya ketoprak anakmu tapi nekat puasa Busukira sembilan bulan pengen punya anak jadi raja ya Allah keluar anaknya laki-laki jemblok keriting dikasih nama Suharto jadi presiden 32 tahun itu makanya dulu orang itu kalau punya hajat besar senjatanya puasa laki-laki mencintai perempuan paling cantik sahfat ayat kok ditolak puasa kalau laki-laki dulu masuk jid baca ya rohman ya rohim tujuh hari tujuh malam I love you kalau gak percaya dibalik perempuan mencintai laki-laki paling ganteng puasa baca ya rohman ya rohim kalau gak santri cari pohon besar itu puasa jadi puasa itu menghasilkan energi yang aneh orang pengen kuat puasa baca tapi juga bisa kuat baca sunam teka jiha jiku bantung bando puasa pengen kaya puasa bisa ya kalau gak mau puasa di gunung kawi pulang ya kaya dia puasa makanya puasa ini punya energi yang universal tidak perlu islam tidak perlu baik seperti yang dinyatakan oleh ya isa itu hikmah itu tidak pandang bulu dan puasa itu mampu melahirkan hikmah tersendiri dukun santet kalau puasanya kuat santetnya juga tekset dia makanya ini puasa dulu nenek moyang kita hobinya puasa dan yang ngerti puasa bukan cuman manusia ayam juga ngerti puasa ayam itu kalau mau neteskan telurnya puasa 21 hari telurnya netes ulat kalau mau terbang jadi kupu-kupu puasa jadi kepomp kepompong nanti terbang jadi kupu kupu ular kalau mau ganti kulit puasa 41 hari mudah-mudahan puasa kita seperti puasa ulat habis puasa terbang jadi kupu jangan kayak puasanya ular habis keluar ular lagi habis ganti kulit ular lagi nenek mau yang kita kuat kuat dulu iya kuat kuat bisanya cuman semelai Rokman Rokim tapi sakit gigi cuk sembuh dukun bayi senjatanya cuman loh tapi tirakatnya kuat itu keluar makanya nenek yang kita gak ada takutnya dan puasa ini bisa pakai apa saja santet pakai puasa yang kuat bahkan cari nomor pun pakai puasa juga tembus ini puasa SDSB makanya nenek moyang kita ketemu singa gitu singanya kita cuman singanya pergi sakit gigi sembuh begitu sekarang orang takut puasa Bismillahirrahim coba sentok makanya dulu orang gak pernah takut gak pernah takut apapun bambu runceng sama tentara gak takut sekarang jangankan sama tentara Belanda jangankan sama singa orang sekarang sama melinjok takut eh mau mau melinjok dandan dandan kenapa asam murat orang sekarang benakut orang ayam itu makanan manusia begitu ayamnya pilek manusianya ketularan lu burung orang sekarang ketemu santen takut enggak 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 kolesterol manusia jadi penakut karena punya senjata dari Allah enggak pernah di pak pak dengar puasa puasa laki akhirnya remuk tubuh manusia modern rentan sekali manusia modern ini akhirnya kalau sudah rentan pasrah sama dokter masuk rumah sakit begitu masuk rumah sakit dokternya enggak lupa kamu tak operasi tapi puasa dulu dokter mau nangani dengan cara puasa makanya kita ini diajarkan puasa makanya enak ibu-ibu itu sekarang walaupun enggak puasa full ada puasa enteng-entengan sekarang jadi tidak cuma people power yang enteng-entengan puasa pun ada enteng-entengan namanya diet 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 kalau keterusan diet ini pelajaran dari Allah kenapa kita takut makanya begitu kita ini puasa sudah enggak kenal masalah makanya kekuatan hebat itu muncul dari orang yang bisa puasa tapi puasa kita ini beda dengan puasa kesaktian la'allakum tatakun apa sih la'allakum tatakun agar kita menjadi orang bertakwa takwa itu apa menghadapkan wajah kemanapun merasa melihat Allah kenapa kita bisa merasa melihat Allah dengan puasa karena dengan puasa ego kita turun kenapa karena kita ini punya dua elemen manusia itu sudah kenal Allah sebelum turun dari langit sudah dikenalkan kamu lupa enggak kalau aku ini Tuhanmu nyawa jawab aku jadi saksi maka ditiru ke dunia di dunia ditampani oleh daging 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 yang diproduksi oleh bapak dan ibu dan ibu dari sisa makanan yang paling bagus namanya nutfah ini kan sari makanan dunia punya bapak punya ibu dicampur titipkan dirahim ibu makanya perempuan itu namanya sawah nisa hukum harsul lakum perempuan itu sawah karena tempat menanam jadi sampe enggak bisa mengingkari kodrat sebagai tempat menanam tempat menanam jadi sampe itu sawah laki-laki ini yang punya sawah makanya sampean laki-laki harus tahu kalau sawah pengen tanemannya bagus jangan terlalu banyak sampah dan banyak rumput maka perempuan kalau pengen tanemannya bagus bersihkan seperti sawah tanpa rumput dan tanpa sampah agar bersih kalau sudah tumbuh jerawat masukin salon begitu perempuan itu harus selalu bersih karena tanamannya biar bagus nah itu tugas laki-laki belikan lipstick belikan beda tangannya enggak boleh kasar belikan mesin cuci tubuhnya enggak boleh pengap belikan A A C makanya kawamun nisa itu enggak boleh dilupakan kadang ini enggak disampaikan kepada seorang laki-laki makanya karena kiainya biasanya laki-laki itu enggak disampaikan perempuan seperti sawah iya jadi laki-laki ngerti betul ini sawah harus benar-benar diperbaiki tidak boleh kotor tiba boleh ini belikan lipstick yang bagus yang kedua perempuan itu adalah sawah sawah harus dipupuk dan selalu ada air biar selalu teduh dan penuh kesuburan artinya perempuan tidak boleh kering karena perempuan tidak boleh kering maka perempuan harus selalu senang hati hatinya biar perempuan senang hatinya laki-laki mesti kasih uang itu ini 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 sebab pembelajaran buat laki-laki ini iya ini gak apa-apa biar dia belajar iya ini pembelajaran biar nanti pulang ngomong sama suaminya kata kiai saya ini sawah saya terima ditanami tapi tolong dong airi dan kasih kesuburan perempuan itu sawah kalau lagi ditanami gak boleh dibakar maka perempuan gak boleh dimarah 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 harus dikasih sayangi lo bener lo iya kalau perempuan dimarah emosi kalau emosi jantungnya ini dibawa payudara jantungnya panas payudaranya mendideh air susu ibarat santan blondo diminum bayi beler makanya kalau teteknya gak sehat bayinya beng benge maka ada istilah tetek beng benge loh ini ini harus bener-bener ditanam dulu karena kalau ini tidak selesai maka urusan yang lain tidak selesai karena tanaman ini yang menentukan nasa depan bang bangsa almar atau imadul bilat ila saluhat saluhal bilat ila fasadat fasadat perempuan ini tiang negara karena melahirkan anak anak itu adalah kelanjutan estafeta manusia memikul bangsa dan negara negara nanemnya harus kuat maka sawahnya harus subur maka kalau dimarahi biasa saja laki-laki itu laki-laki gak boleh marah kalau perempuan marah biasa iya marahnya perempuan itu kan buang sampah dan laki-laki itu tempat sampah makanya kalau sampah lagi dibuang tempat sampahnya jangan ditutup ditutup kalau ditutup sampahnya dibuang ke tetangga kita pusing weanan sama tetangga karena ternyata laki-laki itu lebih mencintai istrinya daripada anaknya dia laki-laki manapun pasti lebih mencintai istrinya daripada anaknya survei membuktikan laki-laki pulang kerja anaknya di pangku tetangga terima kasih pulang kerja anaknya tiba-tiba digendong tetangga terima kasih coba kalau yang dipangku istrinya ini membuktikan bahwa laki-laki mencintai istri istrinya senggol bacok makanya kan ada cerita ada cerita ada laki-laki datang ke sayyidina umar itu gak disebut ternyata abudhar al-kifari abudhar al-kifari itu kepala suku panglima perang tapi istrinya cerewetnya luar biasa sampai ini apa sayyidina abudhar itu ya Allah ku kurang apa udah ganteng kaya kepala suku panglima perang punya istri satu cerewetnya gini awas tak tukar tambah tapi sebelum tak tukar konsultasi sama sayyidina umar sayyidina umar ini kan keras kerasnya laki-laki nah sayyidina umar gak ada yang berani baca quran aja gak ada orang berani denger sayyidina umar kalau baca quran bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim kalau yang bismillahirrahmanirrahim kenapa tadi gak bilang Allah nah berarti gak cocok memang keras-keras bismillahirrahmanirrahim itu sayyidina ali kalau sayyidina umar milahirrahmanirrahim Allah kalau khutbah itu pedangnya sama ced gini semua makanya saking kerasnya sayyidina umar saking kerasnya sayyidina umar ketika sayyidina umar meninggal sayyidina ali nadhar orang kok kerasnya kayak gini kalau mati ditanya malekat mongkar nakir jawabnya apa maka meninggalnya sayyidina umar kuburannya di kuping sama sayyidina ali karena sama-sama walinya ya denger assalamualaikum salam malekat mongkar nakir kaget salam siapa itu mongkar nakir ya umar ada apa ya mau nanya ya umar nanya apa ya marob buka Allah apalagi gudai itu aja gak jadi loh itu maka sayyidina abu dar ini mau curhat ke sayyidina umar baru mau curhat tentang perempuannya yang cerewet sampai di dalam rumah denger ada perempuan ngomel ternyata ternyata punya hati kok lagi ngomeli sayyidina umar sayyidina umar abu dar podo selesai ngomel assalamualaikum salam siapa itu abu dar ya umar ada apa kok tumpen-tumpen suruhnya sini gak jadi sama aja akhirnya abu dar ini kan nanya ya umar ternyata kamu kok tahan istrimu ngomel seperti itu kok kamu tahan iya aku harus tahan karena memang istriku setiap hari ngomel tapi ngomelnya istriku tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga ya makselep gitu coba kalau jawabannya iya kayak radio rusak ngomel lagi maka ini tiang negara makanya jangan ngomel karena jadi perempuan itu ternyata gak enak ini saya punya pengalaman saya pernah jadi perempuan sehari semalam yakin saya pernah jadi perempuan sehari semalam gara-gara istri saya tahu meli nantang wah anak begini kocar kacir seluruh rumah padahal yang bantu juga sudah banyak mas jangan ngomong gitu kamu belum ngerasain jadi perempuan gak enak jadi perempuan itu akhirnya saya emosi ya sudah gantian saya yang jadi perempuan ya sudah hitam di atas putih saya sama istri saya saya jadi perempuan sehari semalam 24 jam teken saya nanti jam 2 malam kamu harus minggat dari rumah ini akhirnya tak suruh pergi istri saya jam 12 malam kasih duit 10 juta iya kamu pergi dari rumah ini malam hari ini jangan sampai anak-anak bangun nanti kalau saya gak tahan kamu tak telpon iya akhirnya istri saya udah pergi saya ini kakak mau jadi perempuan subuh-subuh anak saya kan gak bangun akhirnya saya nyontoh istri saya anak bangun anak yang gak ada yang denger itu kan pekerjaan istri saya pidato kalau pagi-pagi saya yang pidato gak ada yang denger biasanya istri saya kalau anaknya gak bangun dicubit saya ikut nyubit kalau dicubit sama ibunya bangun dicubit saya ditendang kepala saya wah akhirnya gak bangun gagal saya udah mulai pusing ada yang turun bawa pempes kepala saya udah sak helm rasanya habis itu mandikan disemproti biasanya istri saya saya ikut nyemproti ngamuk kepanasan ada yang kedinginan habis itu jejer didulang gini satu-satu ada yang kegedean buh disembur buh diuncal stres saya jam 7 akhirnya mau sekolah gagal semua gak ada yang mau sekolah habis itu rumah berantakan tv pecah remote kok cari sudah jam setengah 2 saya minta ampun di pulanglah nyerah aku nyerah akhirnya dia ketawa iya aku sudah disamping rumah karena kau pasti gak tahan iyo wis nyerah cekl tangannya begitu sampai rumah ambung pengpitu ini ngerti semua ini ngomongan saya satu dua betapa kerasnya itu saya tapi saya gak tahan ampun akhirnya nyerah saya makanya tadi termasuk baju ini ini dia yang jahit karena saya ini hidupnya diurusi orang jadi kesana diurus hampir istriku itu jarang ngurusi saya maka cuma dia bilang kau boleh diurus sama siapa mas tapi saya minta satu biar urusan bajumu dan sarungmu urusanku biar nanti kalau aku masuk surga aku tak bisa gandol kemana itu aja akhirnya ini sarung ini dia yang jahit saya baru ngerti ternyata yang dijahit itu apa selimut jadi kemarin waktu di hotel baru tak samain gini sama ternyata jadi dia punya kebiasaan beli selimut untuk digelar di ranjang itu nanti setelah itu dia cuci terus dijadikan sarung ini biar kemanapun kau selalu mengingatku katanya makanya saya gak bisa marah sama istri saya sekali saya marah itu kapok dia marah kapok dik dantan yang cantik ya mas karena pagi nanti kawinan santri gak boleh kau kalah cantik dantan habis subuh jam 7 keluar rumah menurut saya udah paling cantik naik mobil di depan samping ini sopir santri namanya Arifin anak saya di belakang sama istri saya saya di depan tak lihat dari spion oh cantiknya tapi begitu sampai di perempatan lampu merah ada perempuan cantiknya luar biasa menurut saya nyeronong ya Allah dari belakang saya lupa dicobit itu sakitnya luar biasa itu sakayatang tiga tahun yang lalu saya masih kerasa sampai hari ini sakit sakitnya sambil ngomel nangis itu bedanya dasar mata laki-laki ada saya berani memuji perempuan lain oh no wangi saya iya dek sepuluh gak ada maaf perempuan sudah tersembunyi masih bisa dilihat aku mau bilang enggak ya gak mungkin terancur ngomong akhirnya saya dengan gaya laki-laki iya dek saya memang tadi melihat perempuan cantik di dalam mobil yang tersembunyi itu iya mata laki-laki iya karena aku laki-laki perempuan cantik dimanapun yang tersembunyi sekalipun aku pasti tahu karena kalau aku gak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi mana mungkin dulu aku menemukanmu habis itu habis itu kendor ini oh iya coba kalau nanti gak pernah tanya sama istri saya itu benar-benar terjadi jadi jangan sampai perempuan itu marah karena gak perlu dibakar hatinya karena ini generasi berikutnya tergantung perempuan maka Allah itu kasih berkah kepada perempuan itu beda dengan laki-laki karena perempuan itu menumbuhkan generasi perempuan salaman sama suaminya cium tangan dapat pahalanya kajar aswat laki-laki cuma salaman tekor perempuan tidur di samping suaminya dapat pahala sholat di depan kak laki-laki cuma dapat pahala tidur aja makanya nanti kalau pulang cari kajar aswatnya ya lo kok kajar aswatku panun hamil itu melangkah satu langkah dapat pahalanya jihad visabi makan siang dihitung puasa tidur malam dihitung tahajud menyusui satu cecepan pahalanya seratus kalau anaknya dablek sampai enam tahun berapa pahalanya lo Allah kasih makanya perempuan itu berkahnya tidak habis habis satu elusan perempuan terhadap anaknya semiliar sarap kebaikan bangkit laki-laki tidak memiliki itu laki-laki harus perang beneran laki-laki harus kelahi beneran baru dapat jihad kalau perempuan enak makanya perempuan ini dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi tulang punggung masa depan bangsa dan fatayat berada di situ maka fatayat tidak boleh lupa ini harus dibangun secara baik diperlakukan dengan baik tidak boleh ada kekerasan tidak boleh ada penghinaan karena dari sinilah akan lahir generasi-generasi yang akan menjadi baik buruknya bang bangsa maka saya paling tidak suka kalau ada laki-laki kejam sedikit sama perempuan tidak tempiling berhenti sama saya dia salah pasti imamnya dulu yang salah pemimpinnya dulu sopirnya belok biasanya penumpangnya ikut belok kok tekan nanti kok tekan wang wedok nah kita balik lagi puasa puasa nah puasa itu menjadi kuat kenapa karena manusia punya rukah rukhani nah jasmani ini harus ditahan kekuatan kekuatannya kalau kekuatan jasmani ini sudah ditahan rukhaninya on online ego manusia turun rukhaninya bang bangkit kalau rukhani bangkit kemanapun akan melihat Allah contoh ego yang masih tinggi tidak bisa lihat Allah perempuan gendut gitu laki-laki langsung bilang wah dream nah nyawa kita yang di dalam merekam karena manusia itu sebenarnya punya titipannya nyawa persis seperti padi persis seperti pi pisang pisang itu punya titipan pisang yang harus dikelola oleh pohon pi pisang beras itu tergantung pohon pa padi sama seperti soteng itu soteng itu hidup untuk tengok saya si anak sini itu kasihkan bekal namanya memo memori nanti setelah merekam saya sotengnya dibanting gak masalah yang penting memorinya masih ada beras juga sama walaupun nanti pohon pisang pohon padinya gak ada selagi berasnya masih ada masuk laboratorium rekamannya ada organik atau bukan organik manusia juga nanti jasadnya ini sama pergi tapi kalau nyawanya kembali pada Allah rekamannya juga masih ada nah tugas jasad ini memberikan rekaman yang baik kalau egonya tinggi rekamannya pasti jelek istri gendut rekamnya jerem tapi kalau egonya sudah turun rekamannya pasti bagus istri gendut Alhamdulillah istriku gendut gak tak kasih makan seminggu juga masih hidup rekamannya Allah gak iya sendal hilang kalau egonya tinggi oh kambing ini akhirnya yang direkam adalah kambing tapi kalau egonya turun sandalnya hilang Masya Allah akhirnya direkam Masya Allah berarti besok begitu besok rekamannya dikembalikan pada Allah kok ada kambingnya karena pernah rekam kambing kambing dipanggil Mbeng kok kamu ada dalam rekaman hati orang ini ya Allah dia mitnah saya nyuri sendal padahal kan dia tahu gak ada kambing nyuri sendal saya gak terima neraka makanya orang kalau egonya turun rekamannya lihat ayam naik masjid Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah ayam naik masjid kok belum begitu alhamdulillah Ya Allah santriku bisa praktek toharo membersihkan telek dari atas masjid karena kalau tidak ada telek naik ke masjid santri gak bisa praktek toharo wongkiyai gak boleh bawa telek ke atas mas masjid rekamannya Allah terus makanya orang ini kalau puasanya kuat rekamannya Allah kalau sudah rekamannya Allah sistem onlinenya tinggal share it itu hikmah muncul dari situ makanya ego hati-hati bisa menjauhkan kita dari Allah contoh ini kan habis lebaran mbak buketum mbak anggi aslinya mana seragen di seragen itu ada ayam goreng seragen itu ada ayam goreng mungkin karena sudah lama di jakarta pengen ayam goreng seragen sampai rumah karena liburan gak ada ayam goreng itu karena gak ada ayam goreng maka merindukan ayam goreng seragen saking kangennya kemana-mana bayangkan ayam goreng ngajang ngiler saking ngilernya gak tahu main ke rumahnya pak bupati ada ayam goreng yang diinginkan hati-hati jangan dimakan itu bisa haram kenapa karena didorong oleh nafsu selama satu minggu pengen ayam goreng begitu dimakan nekmatnya luar biasa akhirnya pergi ke rumahnya pak camat ada ayam goreng yang sama karena sudah tidak terlalu kepingin begitu mohon-mohon silahkan enggak-enggak akhirnya kemakan juga begitu kemakan enak tempatnya pak bupati karena sudah tidak kepingin begitu sampai bilang enak tempatnya pak bupati ribut sama Allah hari ini dibagi yang itu kok masih tidak terima membayangkan yang kemarin lainsyakartum lainsyakartum lainsyidannakum walainsyakartum inna azabi lainsyadid makanya kiai-kiai pendiri bangsa ini kalem-kalem karena tirakatnya kuat-kuat makanya hanya Allah lihat orang Yahudi oh juga bikinan Allah lihat orang Nasrani oh juga bikinan Allah lihat apa saja makanya orang NO itu tenang tidak hancurkan Yahudi ya enggak lah orang Yahudi juga berandil pada umat Islam kalau umat Islam Indonesia pergi haji yang bikinkan pesawat juga orang Yahudi kalau Yahudinya mati berenang kita loh perempuan-perempuan ini menjadi cantik karena orang Perancis yang bisa bikin bedak dan parfum agamanya apa ya orang Perancis yang ngerti kalau enggak ada orang Perancis yang bisa bikin bedak dan parfum kita kembali ke bedak Jakarta beras ditumbuk ya belonteng semua itu makanya Rasulullah cuma menyatakan siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama khairan disitu nakiroh kalau nakiroh maknanya khairan kamilan kebaikan yang sempurna manusia enggak sempurna maka enggak mungkin punya kebaikan yang berdiri sendiri contoh sekarang yang paling baik siapa tadi Kiai Said begitu Kiai Said pergi yang paling baik siapa eh saya saya yang paling baik dikasih ngomel sesukanya enak karena paling baik tapi saya enggak boleh ngomong paling baik sebab kebaikan saya menjadi ada disini karena Mbak Anggi bikin acara fatah fatayat kalau enggak ada acara fatayat saya enggak terlihat baik disini disini kalau sudah baik seperti itu siapa yang baik ribut kata Mbak Anggi ya saya kata saya ya saya kalau saya enggak datang jelek acaramu Mbak baru dua udah ribut kebaikan itu apalagi kalau sampean ikut-ikutan kami yang paling baik karena kalau kami enggak ada disini semua yang ada cuma di atas cekson loh kita ini udah usah ribut kita indah makan ini saja sudah Allahumma barik lana kenapa bukan barik lana karena urusan makanan itu melibatkan banyak orang yang nanam siapa yang masak siapa yang bikin sabluk siapa yang bikin api siapa yang bikin bumbu siapa yang ulek ulek siapa yang bikin cobek siapa kita enggak pernah tanya jangan-jangan cobek yang dibikin waktu membikin kekurangan air dikencingi kita juga enggak ngerti kita enggak punya garam untuk menikmati masakan jangan-jangan orang orang sana orang indramayu orang kudus orang jepara yang bikin garam lagi bikin-bikin nya kepingin kencing di kolam garam enggak ngerti kita terus dibawa sopir truck sopir truck kita enggak ngerti jangan-jangan mampir warung-warung di indramayu enggak ngerti kita terimanya mateng itu makanya kebaikan itu enggak bisa berdiri sendiri maka jangan sekali-sekali orang baik mengaku yang paling baik itu seperti paku menempel pada kayu begitu paku mengatakan yang terbaik lepas dari kayu dia akan menjadi batu menjadi besi yang berkarat itu NO si dasarnya begitu makanya NO enggak kami paling baik enggak iya fatayat punya bordir yang bordir mesin yang mereknya butterfly buatan cina ini rame indah minumnya Nestle ini Perancis kalau enggak salah kita bisa begini karena komunikasi sama saya pakai handphone yang datang orang bawa handphone punya orang Korea Samsung pengajian ini menjadi indah karena orang Jepang bikin tua jadi bagus karena itu ada yang saya yang paling murni berapa saya minumnya degan enggak bisa degan itu dipacok pakai golok-golok dari permobil permobil buatan Jepang yang paling murni sekarang tinggal satu kalau ada hujan mangapo sifat dasar NO dan Kia itu seperti itu maka jangan salah paham hancurkan yaudi renang kita Pak Pak Habibie suruh bikin pesawat tidak jadi jadi namanya tetuko yang tekora tukutuku yang tukura teko teko ya itulah makanya halal halal ini sesungguhnya adalah wujud dari kehidupan kita yang tidak bisa berdiri sendiri itu loh ada orang mana orang mana orang Eropa yang gagahnya seperti itu kalau musim panas musim dingin lari ke Indonesia kalau musim kukur dia cari buah dari Indonesia dari negara yang biasa saja inilah kehidupan kita halal halal kita kali ini menjadi wakna baru bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan bersama yang tidak mungkin dipisah bahwa kebersamaan itu tercermin dari Indonesia dan berhasil dengan cara seperti ini hasilnya apa Arab satu bangsa patah